Sudara, berdasarkan hasil analisa forensik, pernah diperiksa sama Apsifor? Apsifor yang bagaimana itu Pak? Saya tidak paham juga. Psikolog forensik. Psikolog forensik. Pernah tidak diperiksa? Pernah kalau tidak sama. Pernah ya. Soalnya banyak pemeriksaan. Baik, ini saya bacakan yang mulia, supaya saksi bisa mengingat. Ini izin Bapak, terkait dengan itu kan keterangan ahli. Ini hasil pemeriksaannya Pak Jaksa. Iya betul hasil pemeriksaan. Saya hanya membacakan, setelah saya membacakan, saya bertanya. Tapi yang itu namanya mengarahkan, saya tidak mengarahkan. Saya tukum Saudara Jaksa Penuntut Umum, langsung pertanyaannya apa? Kalau majelis menilai bahwa itu tidak perlu ditanyakan saat ini, nanti akan saya potong. Langsung aja. Ini keterangan terasaksi, bukan hasilnya ya Pak? Bukan, kita bertanya patokannya adalah BAP. Baik, ini dalam bekas acara pemeriksaan. Betul, BAP pemeriksaan. Nanti kita akan menilai sendiri. Silahkan, apa yang mau ditanyakan? Ada keterangan saksi ya, saya bacakannya. Silahkan. Saksi menyatakan, Yosua paling berbeda sendiri dibandingkan senior ADC lainnya. Siap. Yosua digambarkan sebagai orang yang baik, namun temperamen. Ini keterangan Saudara. Siap. Menurut Saudara Richard, Yosua beberapa kali keluar malam pergi ke tempat riburan. Betul. Ya, ini sudah saya baca. Apa yang mau ditanyakan? Lagi Pak. Apa yang mau ditanyakan? Saya mau tanyakan, Yang Mulia. Apakah terkait yang saksi sampaikan di Apsifor ini benar atau tidak? Suman itu saja. Itu saja. Dijawab saja. Kan saksi ini sudah jujur, Yang Mulia. Benar, Almarhum sering keluar malam. Sama saya juga. Iya, benar. Itu saja sebenarnya. Oke, lanjut. Jaksa jangan marah-marah dululah. Silahkan. Bukan marah, bos. Kita hanya menjelaskan. Sabar. Sudah, yang ditangkapin. Lanjut. Masalahnya omongannya kurang enak, Pak. Dia katakan saya marah-marah di sini. Baik.